Cara tip merawat aglonema dan memperbanyak aglonema. Di sini saya sudah ada aglonema tembaga krek. Nanti dipotong jadi dua aja. Nanti setelah tiga bulan bisa dipotong lagi. Contohnya kayak gini. Langsung aja, potong aja. Nah, pakai gunting juga bisa. Di sini. Nanti setelah tiga bulan bisa dipotong lagi kalau ini. Kayak gini ya teman-teman. Nah, ini. Ini. Ini biarkan tumbuh nanti tumbuhnya lebih besar. Soalnya kayak dari anak samping ininya nanti. Ini satu. Ini tembaga krek ya. Terus yang ini sui trim. Sui trim juga dipotong jadi dua aja. Nanti setelah setelah tiga bulan dipotong lagi. Seletengnya ini dilakukan seperti ini. Nah, ini ini. Tanpa akar ya. Terus satunya lagi ada suksom. walaupun belum gede banget, tapi masih bisa dipotong jadikan dua aja nanti biar cepat tumbuh yang bawahnya kayak gini pakai gunting juga bisa pakai apa aja juga bisa besok juga bisa gunting juga bisa kayak gini sudah dapat tiga bagian setelah itu potongannya ini dikasih seperti biasa, dikasih pupuk kayak gini ini pupuk kasit gamping juga bisa pupuk mil juga anumil juga bisa antrakot juga bisa kalau kayak gini kan murah di tempat toko besi toko besi itu 10 ribu dapat banyak dapat satu karung ini juga ini setelah ini baru ditanam ditanam tempat pot yang kecil aja pot yang kecil mana potnya tadi pakai pot kecil aja pot segini aja ini langsung ditanam juga gak apa-apa contoh aja kayak gini media seperti biasa campurannya 1-1-2 sekam bakar 1 sekam fermentasi 1 kokopit 2 kayak gini ini contohnya nanti ini 1 bulan keluar akar ini nanti 1 bulan keluar akar nanti setelah keluar akar dipindah ke tempat media yang sering kita pakai itu yang dijual-jual di warung-warung itu banyak kalau bisa medianya jangan pakai tanah ya jangan ada tanahnya kalau bisa kayak gini ini 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 contoh aja setelah ini saya biasa menggunakan nutrisi rakyat saya sendiri ini harganya cukup murah satu mineral ini yang 600 ml ini cukup 50 ribu saja ini bisa dipakai untuk 100 tanaman juga bisa lebih bahkan bisa ini cuman kayak gini caranya ini kayungnya ini satu kayung ini dikira-kira aja kayak gini ya dikocok dulu ya dikocok dulu kayak gini baru ditambulkan sedikit aja gak usah banyak-banyak nah udah gitu aja sedikit aja setelah itu kita siramkan ke tempat ini bunganya ini bawahnya dikasih tataan kayak gini supaya airnya nanti tidak kemana-mana airnya kayak gini ini tanpa sungkup tanpa disungkup ini gak ngedrop ya ini ya tanpa sungkup ini gak ngedrop kayak gini ini setelah ini satu bulan udah keluar akar nah contohnya kayak gini aja nanti teman-teman di rumah bisa kalau mau pesen nutrisi rasian saya sendiri bisa 600 mili 50 ribu kayak gini ini udah saya kira teman-teman juga paham video-video saya yang dahulu bisa kita simak nyatanya berhasil semua dah video aja teman-teman kita sambung lagi di episode berikutnya selamat menikmati